Pasca 300 siswa Stukpalemdik Polri terpapar virus corona setelah melakukan roti tes, petugas gabungan dari kepolisian, PNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kota Sukabumi melakukan pengalihan arus di tiga titik. Hal ini sebagai langkah dari pengurangan arus lalu lintas ke wilayah Stukpalemdik Polri. Pengalihan arus di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi dilakukan di tiga titik ke wilayah Stukpalemdik Pol. Pengalihan arus ini dalam bentuk pengurangan arus lalu lintas ke wilayah Stukpalemdik Polri. dan pemberlakuan ini bersifat fleksibel. Bagi warga yang menuju Jalan Bayangkara dapat memasuki Jalan Kebandungan serta Jalan Karamat, penjagaan dilakukan di titik Jalan Bayangkara serta Jalan Skip atau Aminta Azmali. Hari Jumat, tanggal 3 April 2020, malah hari ini, sore ini kita akan reskawumi mempunyai mengalihkan arus lalu lintas dari Jalan Bayangkara. Tepatnya ada dua, tiga titik. Yang pertama adalah Gang Isnet, kemudian Gang Karamat, dan yang ketiga di Skip. Oleh karena itu, kepada pengguna jalan atau pengguna arus lalu lintas yang akan berangkat ke Bogor, dilakukan untuk bisa melintas Jalan Suria Kencana, kemudian Sudirman, kemudian Degung, langsung ke arah Bogor. Atau jalan alternatif lain, yaitu melintas Selakaso, arah lingkar selatan. Kemudian dari arah-barah yang akan masuk ke wilayah Batas Komuni, bisa dari arah-barah melalui Degung, kemudian ke Sudirman, dan langsung ke arah kota. Kemudian untuk masyarakat yang berdomisi-domisi di wilayah lingkungan Jalan Bayangkara, kami akan berikan prioritas selektif karena warga masyarakat yang ada di lingkungan ataupun dalam jalan. Namun kemikian, kami menghibur seluruh barang masyarakat agar mengerti adalah kerjasama yang baik demi kita bersama, karena hal ini kami terpaksa melakukan untuk pengguna arus lalu lintas di Jalan Bayangkara ini. Sementara menurut Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, Pembatasan Sosial berskala besar salah satu instruksi dari pemerintah Jawa Barat. Pengalihan arus diberlakukan di Jalan Bayangkara untuk warga agar memakai jalan ke Bandungan dan Karamat, serta sebagai upaya mengurangi dan mencegah penyebaran virus corona. Sekarang sudah tidak ada keluar masuk ya, jadi memang sudah di dalam. Untuk warga sekitar, saya berharap tidak perlu panik, tenang. Pengalian arus ini adalah hal yang biasa dalam proses PSBB. Jadi mari sama-sama kita jalani proses ini dengan sebaik-baiknya. Pak, dari pemerintah untuk pengantisipasi dampak sosial, ekonomi, dan sebagainya, dari pengalian arus ini seperti apa? Insya Allah karena kebetulan jalur ini kebetulan jalur yang terkunci hanya tidak melibatkan banyak masyarakat, jadi dampak sosial kemasyarakatan tidak akan terlalu tinggi ya di wilayah ini. Jadi kesimpulannya memang zona merah itu Pak? Kalau Sukabumi itu sudah masuk dalam zona merah, karena sudah ada satu yang positif untuk wilayah kota Sukabumi. Berarti sifatnya hanya pengalihan arus Pak ya? Pengalihan arus. Bukan karena antena parsil. Pengalihan arus dalam kerangka PSBB. Pemerintah berupaya agar penyebaran virus corona di kota Sukabumi dapat dicegah. Selain wali kota Sukabumi, proses pengalihan arus ini juga disaksikan langsung oleh Kapolres Sukabumi Kota dan DIM 0607 serta Kejari Kota Sukabumi. Terima kasih telah menonton!